Oke di video kali ini kita akan belajar mengenal fitur apa saja yang ada di Google Series Console ya. Sebelumnya selamat datang kembali teman-teman di channel youtube saya. Kita akan terus belajar ya untuk mengoptimalkan pencarian website kita. Salah satunya dengan mengenal fitur Google Series Console. Buat kalian yang masih bingung bagaimana cara mendaftarkan website ke Google Series Console silahkan tonton video saya yang lain di sini ya di atas dengan cara simple mudah kurang lebih 5 menit sudah bisa dengan memakai plugin. Oke kita masuk ke video kali ini tentang mengenal fitur Google Series Console ya. ini berdasarkan pengalaman saya jadi apa yang saya lakukan selama ini setiap hari dengan Google Series Console ini yang saya bagikan disini. Oke kita langsung masuk ke Google Series Console yang di sini kalian akan ketikkan saja Google Search Console ya. Nah ini di enter nah klik yang ini nanti kita masuk ke sini kalau sudah daftar websitenya nanti akan kelihatan grafik seperti ini pertumbuhan dari perharinya apa saja kita Oke yang pertama kalian harus yang bisa saya lakukan sih yang saya bisa lakukan di atas dengan nomor hari ya itu mengecek berapa kunjungannya caranya di preview seperti ini ya ini bisa kelihatannya ini preview keseluruhan jadi perharinya ini ada beberapa kunjungan gitu terus ke bawah kalau ada masalah misalkan nah seperti ini ya ini yang halaman halaman yang ada masalah juga sih maksudnya tidak mempengaruhi perampilan di website kita. Oke ini overview ya nah kemudian kita klik performance ini untuk mengetahui lebih lengkap jumlah kunjungan per hari ke website kita bisa di disortir berdasarkan web, image, video atau berdasarkan waktu ada yang terbaru ya yang perhari ada yang 7 hari sampai 16 bulan kemudian di sini juga kalian bisa melihat total kliknya berapa, impresinya berapa, CTR-nya kemudian rata-rata posisi di bagian sini ada queriesnya jadi ini halaman apa kata kunci apa saja yang sudah merenggi kemudian halaman apa saja negara device-device-nya mobile atau laptop atau tablet nah ini lengkap sih disini ya nah kemudian di bawahnya ada URL inspection ini untuk mengindex artikel baru yang baru kita publish di website supaya Google lebih cepat mengindexnya tinggal masukkan webnya disini udah tinggal enter jalan jadi indeks disini ada menu average ini apa ya halaman-halaman yang ada error gitu ya ini yang halaman saya ada yang error terus dibawahnya kemudian lagi ada sitemap kalau kalian menggunakan plugin yourself, sitemap ini udah otomatis tertambahkan nih kemudian ada removal ini jujur kalau saya ke bawahnya kurang begitu dipakai ya kalau saya pribadi saya paling sering lihat link ya ini saya pengen tahu biasanya backlink apa saja yang sudah tertaut ke website saya ini eksternal link kita bisa ketahuan ada berapa internal link juga ada berapa kemudian top link site-nya dari mana saja link site kita ini bisa ketahuan sudah teksnya apa ya, anchor teksnya apa saja juga bisa ketahuan ini ke bawahnya semacam ya saya jarang sih kalau ke bagian bawahnya jarang pakai yang paling sering tuh tiap hari yang saya buka biasanya di performance dan performance saya supaya tahu kata kunci apa yang sudah merengking, alaman warna yang sudah merengking, negara dan lain-lain oke itu sedikit sedikit apa ya namanya pengenalan ya fitur dari Google Search Console nanti kedepan akan kita bawakan lebih jauh ini pengenalan dasar saja semoga bisa membantu semoga bisa menambah pengetahuan untuk memoptimalkan website kita terima kasih sampai jumpa di video selanjutnya